Halo semuanya, kembali lagi di Sunflower Channel Kali ini kita berada di pasar belauran baru Surabaya Pasar belauran ini merupakan pasar yang terlegendaris di Surabaya Karena disini merupakan sentra wisata kuliner yang khas di Surabaya Mari cari tahu kuliner apa aja yang legendaris disini yuk Makanya tonton terus video ini sampai habis Dan jangan lupa buat subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Agar kalian gak ketinggalan videoku selanjutnya Nah ini kita sudah masuk di dalam pasarnya Disini terkenal banget dengan jajan pasarnya Dan harganya juga mulai dari seribuan Disini juga ada lembar dan aneka jajan basah Atau kering juga ada disini Nah ini juga disamping kiri aku Toko yang terkenal banget Toko kosmetik Disini tempat pula produk-produk kosmetik Karena harganya jauh lebih murah Dan lanjut lagi jalan-jalan kita Sudah sampai di sentra kuliner yang khas di Surabaya Pokoknya yang paling khas disini itu Dauat, Lontong Balak, Rujak Jingur Pas banget kalau kesini Kalian harus coba makan di pasar belauran Dan yang gak berubah di pasar belauran ini Juga jual aneka figura Dan hantaran pernikahan kayak gini teman-teman Dan sekilas info dari pasar belauran ini Yang terletak di jalan belauran itu sendiri Belauran yang dari kata blawe atau biru Dan ran dari kata rendah Nah guys udah tau belum disini juga dikenal sebagai tempat penjualan buku bekas Tapi selain menyediakan buku bekas Tapi tetap layak kok untuk dibaca Dan harganya juga merahnya Nanti kita review tempat penjualan buku bekasnya ya Sekarang kita masih berada di lantai satu Atau di lantai bawah Nah disini juga ada Setan penjualan buku Tapi disini Jual buku-buku Yang baru-baru kayak gitu Disini adalah Toko Sakodra Ini teman-teman Sampai jumpa Disini Di pintu belakang dari pasar belauran Masih banyak yang Stand-stand yang masih buka Dan juga kecil tanai Dan disini juga Tempat buat parkir sepeda motor Buat pelanggan Dan para penjual disini Di pintu belakang dari pasar belauran Dan juga sampai jumpa dan disini yang aku maksud tadi disini tempat sentral penjualan buku-buku bekas disini biasanya kalian bisa tawar beberapa buku-buku bekas yang kalian butuhin tapi disini udah agak sepi ya jadi kalian bisa bantu buat UMKM disini buat beli buku-buku bekas disini oke kalian gak usah khawatir belanja buku-buku bekas disini harganya lebih murah dan memang berbelanja di pasar melawaran ini ada kesan yang sangat menyenangkan karena suasana dan layanannya yang bersahabat membuat kalian yang belanja disini jadi nyaman yuk kita lanjut lagi ke tempat lainnya di pasar melawaran ini sekarang kita masih berada di belakang dari pasar melawaran dan disini juga banyak penjual makanan-makanan stun-stun yang masih buka jadi ada beberapa kuliner disini yang disajikan ada dawat campur atau bubur dawat es gandul tali merang dan aneka jajan pasar lainnya ada juga makanan khas dari Surabaya yaitu lontong balap lontong mie rujak jingur yang khas Surabaya martabak terang bulan dan lain-lain selamat menikmati dan ini dia yang terkenal di pasar melawaran yaitu rujak jingur jadi para penjual disini menyajikan cingur dari sapi sebagai daya tarifnya selamat menikmati 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 nah itu tadi kita udah keliling-keliling di lantai bawah sekarang kita mau menuju ke lantai 2 atau ke lantai atas kita mau lihat ada apa aja di lantai atas ya sekarang kita mau naik tangga menuju ke lantai 2 nah ini dia kita sekarang udah di lantai buah nih jadi disini kayaknya lebih seperti ya ya terus disini juga banyak tukang-tukang bordir tukang jahit kayak gitu di sekeliling-sekeliling sini dan ini juga masih ada orangnya yang lagi menjahit disini juga jual kain-kain meteran kayak gitu teman-teman jadi kalau kalian mau cari kain meteran juga ada disini Sampai kuni selamat menikmalkan selamat menikmati 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 pelajaran tersebut antara lain ternyata pasar melawuran juga turut menjadi penggerak semangat nasionalisme pada masa itu untuk menggerakkan rakyat mencapai kemerdekaan dengan adanya pasar menjadi daya tarik bagi pelaku ekonomi lainnya untuk mengais resiki misalnya dengan membuka warung arena parkir dan kulipanggul pasar pemerintah kota perlu menetap pasar lebih baik lagi dengan mempertimbangkan banyak faktor salah satunya adalah kenyamanan dan kepastian pedagang yang berjualan di pasar tersebut sekali lagi pemerintah tidak boleh hanya mengejar pemerintah dengan begitu gampang menyesinkan pasar modern atau mau berdiri di sekitar pasar sebab itu sama saja dengan mematikan pasar yang akan berdampak pada pedagang semoga pasar melawuran dan pasar-pasar lainnya menetap diri lebih baik lagi dan mengutamakan kenyamanan dan keamanan pembeli sebab dengan itu pasar akan tetap mampu bersaing di era global semoga terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati